hai 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 ilmu tentang secangkir kopi sudah punya secangkir kopi? enggak, Anda cuma secoceng, bukan secangkir itu conceng, tingkatannya lebih kecil daripada cangkir chok, cangkir kan lihat ini indah atau nggak indah ini? indah, yang indah apanya? dosainya enggak ternyata fokus sama cangkirnya jadi kopinya enggak tahu cangkir kok kopi kopi ini rasanya kalau enggak pakai gula konon katanya pecinta kopi lebih enak jadi kopi itu semakin pahit semakin enak semakin nek makanya kamu kalau pengen merasakan nekmatnya hidup pahitkan hidupmu ada yang ngomong agus pahit jadam sudah jamu paling pahit nih pahitkan hidupmu maksudnya jangan berusaha memahitkan hidup tapi kalau hidupmu pahit 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 gitu ya gak enak gak enak itu itu nanti kamu akan merasakan nekmatnya hidup kabar gembira itu akan merasakan nekmatnya hidup tadi saya berbuka ngomong sama teman-teman yang di depan satu hari kita lapar kan menurut kita ini tapi ternyata enggak lapar jujur jadi kan satu hari ini lapar atau biasa biasa atau biasa haus atau biasa biasa kan ya jarak dari mulai sahur sampai berbuka itu kan seperti dilipat sepertinya deh deket cuma merubah waktu dari sarapan jam 8 makan siang jam 2 misalnya dirubah sarapannya itu jam setengah 5 kurang kemudian makan siangnya dirubah setengah 6 kurang cuma begitu aja tuh haus gak terasa lapar gak? gak terasa tapi karena kita tahan nafsu nih nafsunya di tahan nanti mau minum nanti nanti minum nanti makan nanti kita ulur-ulur ya waktu kita minum tadi teh panas rasanya biasa atau enak seger atau enggak seger oke ilmunya disitu apa ilmunya jadi kalau pengen hidupmu enak yang kamu pengen tadi tuh coba ditahan sebentar bukan dihilangkan ditahan sebentar ya sebentar lagi sebentar lagi contoh pengen ngambung-ngambung itu ya paham tuh bilang sama nafsunya sebentar lagi kapan barbodo ya barbodo kapan sepokinnya barbodo nanti kita panggil penghulu akad nikah disitu nanti ngambung wena'i luar biasa betul begitu udah urung rabius ngomong bener gitu meden ini nikah aja belum udah ngomong bener pengen makan begitu pengen punya sesuatu begitu kok ditahan sebentar ditahan sebentar sebentar aja Allah gak nyuruh kita nah lama-lama kok nah hanya sebentar sebentar nanti itu jadinya ketika dapet enaknya luar biasa jadi sebetulnya kalau kita mau menikmati hidup tuh seninya disitu satu kunci itu apapun itu empetan diluk nanti enaknya luar luar biasa ditahan sebentar akan jadi nikmat nah karena Allah pengen ngasih kita nikmat seringkali Allah menahan sebentar Allah nahan sebentar receki kita pengen ditahan sebentar karena Allah pengen ngasih nikmat nah kalau selagi ditahan sama Allah jangan gresul kok urib kau ingin ini gimana ini kok susah ini gak paham walau lagi mau dikasih yang enak kok bilang urib gak gak enak jadinya gak enak maka begitu ditahan 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 posisikan hati kita Allah akan memberi saya sesuatu yang sangat nikmat sesuatu yang sangat enak saya akan tunggu tak kandani hatiku tenang sabar sebentar lagi nikmat nah itu nanti lama-lama lapar dan haus gak terasa betul nah itu nanti lama-lama beban-beban hidup macam-macam yang pahit-pahit itu tidak akan terasa gak akan terasa kalau udah biasa mengkondisikan hati seperti itu sekarang yang terjadi sebaliknya hatinya dikondisikan kok pahit kok orang enak kok pahit kok orang enak jadinya gak enak penikmat kopi ini kalau gak biasa dikasih pahit pertama kali kopi ranggu gitu kan ya tapi kalau sudah dilatih coba dulu ya coba dulu sekali dua kali tiga kali begitu dikasih kopi sama gula tambah ngomong apa ini kopi kok gak gogo gula ini wedang gula apa kopi gitu ya kolak kopi kolak kopi ini bahasa baru ini terima kasih ada kolak kopi mbak kolak kopi jadi kopi manisnya luar luar biasa itu hidup juga begitu kalau kita dilatih sama-sama yang pahit-pahit nikmati itu nanti jadinya eh enak paham maksud saya paham gak ini ya buat jenengan mungkin belum jadi sesuatu kalau buat saya ini sesuatu banget ya sesuatu banget jadi saya dapat ilmu menikmati hidup yang lebih nikmat lagi menikmati hidup yang lebih nikmat lagi tahan sebentar ngantuk ya mau mau sholat ngantuk tahan sebentar kalau udah waktunya wajib loh ya kamu sholat duduk tikir sebentar nanti kamu tidurnya les enaknya luar luar biasa les terus bablas les surat tangi enak tenang ya ya naudu bilang mendalik tangi-tangi musok bablas insyaallah gak bablas ya kan sempat-sempat bagi-bagi waris tak mau masuk bablas gak sempat bagi waris paham apa lus bablas falsafah kok kopi jadi kopi itu semakin pahit dia semakin eh enak dan gak perlu banyak makanya pecinta kopi yang betul-betul pecinta kopi itu alatnya kan mahal keluarganya ya minumnya satu cangkir enggak sloki kecil cuman kecil espresso atau apa itu kecil tapi rasanya sekujur tubuh bayangkan saja ekspresi kan penting sangking enaknya itu ya sangking enaknya nah orang-orang sore makanya gak heran kita orang-orang sore itu hidupnya kadang sempit-sempit tapi kok seneng ini ngomong karena sudah bisa merasakan kelapangan dalam kesempitan keren kenapa bisa merasakan kelapangan dalam kesempitan karena bahasa yang dipakai untuk kelapangan itu adanya dalam kesempitan sabar-sabar bahasa yang dipakai dalam kelapangan itu adanya dalam kesempitan coba lihat ayat tentang kelapangan betul kan ya itu adanya di mana fa inna ma'al uzri yusro inna ma'al uzri yusro dalam kesempitan disitu ada kemudahan jadi bahasa untuk kelapangan itu adanya dalam kesempitan maka orang-orang sore bisa merasakan lapang ketika sempit nah kita kok merasakan sempit ketika lapang masalah kita ini dikasih kelapangan luar biasa tapi kok merasa sempit sementara orang sore dalam sempit merasakanlah lapang ilmunya apa kopi pahit ya ilmunya kopi kopi pahit nah jeniskan sekarang jangan gersuro lagi jangan keluh kesah apapun yang gak enak judulnya kopi pahit kuipi benak kopi pahit itu eh enak nanti udah terbiasa seperti itu oh masya Allah dalam hal yang gak enak bisa merasakan enak apalagi dapet yang enak lihat ya dalam kondisi yang gak enak ini aja dia enak apalagi dapet yang yang enak dia akan merasakan kenikmatan yang unlimited nikmat yang luar luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati